What's up, WebSchool fans? Sebaliknya gue Ruki Padilla. Hari ini gue mau ngajak kalian semua ngobrol santai tentang NBA. Seperti yang kita ketahui, tim-tim sekarang ini sudah menjalankan sekitar 12-14 pertandingan. Jadi kita udah punya initial reaction nih untuk performance-nya para pemain NBA di awal musim kali ini. Dan kita tahu juga awal musim ini banyak sekali surprises. Jadi hari ini gue ingin ngomongin tentang 5 pemain yang sudah membuat kejutan menurut gue di awal musim kali ini. Nanti kalau kalian punya pendapat berbeda ataupun juga list pemain yang berbeda, tidak masalah, kalian bisa tulis aja langsung di comment section di bawah. Oke, di list gue nomor 1 ada Ruki-nya Boston Celtics, Peyton Pritchard. Ini adalah idolanya banyak orang sekarang ini ya. Peyton Pritchard jelas surprising banget. Menurut gue kita tahu dia di draft nomor 26 oleh Boston Celtics dari Oregon Ducks. Dan ini menurut gue adalah probably one of the biggest deal in the NBA draft season kali ini. Kalau kalian setuju dengan itu, kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Nah, yang paling mengejutkan dari gue adalah dia bisa langsung berkontribusi ya untuk Boston Celtics dan juga bisa crack rotasinya Brad Stevens dan juga mendapatkan kepercayaan dari Brad Stevens serta juga Jalen Brown dan juga Jason Tatum. So, that's a big deal menurut gue untuk Peyton Pritchard. Dan nanti kita tahu nih Kemba sebentar lagi dong mau kembali ya. Gue harapkan saat Kemba kembali, Peyton Pritchard masih bisa mendapatkan regular minute-nya dia. Karena kita semua enjoy banget pasti nonton Peyton Pritchard season ini. Di mana Peyton Pritchard averagenya adalah 9,3 poin per game. Tapi menurut gue yang paling impressive adalah shootingnya. 50, 40, 90. Menurut gue itu tinggi sekali untuk seorang Ruki. Dan Peyton Pritchard ini di gamenya ya, gue suka banget tuh dia calm, dia udah menunjukkan maturity di gamenya. Dan dia gak takut buat nembak kapanpun itu. Dia akan nembak 3 dari manapun. Dia kalau lagi open pasti akan ditembak. Dan itu yang gue paling suka. Lalu juga defense-nya. Gak tau kenapa, menurut gue dia mengingatkan gue dengan Matthew Della Vadova. Dia pesky defender banget. Pasti akan buat lawan itu annoyed banget saat dijaga dia. Dia juga lumayan oke nge-steal-nya. Jadi ini adalah juga satu kelebihan dari Peyton Pritchard season ini yang gue lihat. Dan itu adalah pasti yang membuat Brad Stevens juga seneng lah dengan permainan defense-nya dia. Dan gue yakin dia akan lama sih kayaknya dengan Boston Celtics. Dia tuh pemain yang menunjukkan culture dan juga karakter dari sebuah organisasi Celtics. Jadi nanti gue juga akan kaget nih kalau dia akan bersinar saat di NBA Playoff bersama Boston Celtics. So, that is my first pick. Dan gue yakin banyak sekali juga sekarang yang ngefans banget pasti sama Peyton Pritchard. Oke, nomor 2 ada Jeremy Grant dari Detroit Pistons. Gue adalah salah satu orang yang bilang bahwa Jeremy Grant itu overpaid banget. 60 juta untuk 3 tahun. Tapi, Jeremy Grant sekarang menunjukkan bahwa dia layak sekali untuk mendapatkan gaji besar itu. Kita tahu dia labelnya sebelum datang ke Detroit Pistons seorang wing defender terbaik mungkin di NBA ya yang bisa jaga pemain besar seperti LeBron, Kawhi, lalu juga PG. Dan sekarang ini dia bener-bener menurut gue take a big leap for his offensive game. Gue gak pernah nyangka dia bisa double nih. Sekarang ini average point-nya dari 12 point per game tahun lalu di Denver Nuggets. Sekarang dia average-nya adalah 24,8 point per game. Dia, game pertama kalau kalian ingat semua dia hanya nyetak 9 point saja. Gue langsung bilang wah bener kan dia overpaid. Tapi ternyata setelah itu dia langsung pick up his offensive game dan juga langsung step up menurut gue dimana dia gak pernah nyetak di bawah 22 point setelah itu. Jadi menurut gue itu luar biasa sekali. Apalagi confident levelnya dia untuk nembak 3 point shot season ini luar biasa banget. Kita tahu dia tahun lalu juga nembak 3 point shot tapi gak terlalu banyak. Walaupun memang persentisnya agak turun karena 3 point attempt-nya jelas tahun ini dia banyak banget. Tapi menurut gue itu adalah keberanian dia dan dia juga sekarang bisa create his own shot. Menurut gue gue gak pernah nyangka Jari Migrain bisa melakukan itu. Jadi it's good for him. Ini akan menurut gue membantu juga untuk Detroit Pistons kedepannya walaupun Detroit Pistons tahun ini juga struggling banget ya. Apalagi juga clean his cedera lalu juga Blake Griffin kayaknya udah gak kayak Blake Griffin dulunya. Tapi menurut gue Jari Migrain ini akan menjadi first option cukup lama nantinya untuk Detroit Pistons. And of course kalau tahun ini ada NBA All-Star gue gak akan kaget sih kalau dia akan kepilih sebagai seorang NBA All-Star. Dan yakin Denver Nuggets pasti agak kangen juga nih. Tapi memang pasti agak susah sih untuk Denver Nuggets bisa menyamakan gaji 60 juta itu. Tapi yang pasti versatility-nya dia pasti kehilangan banget untuk Denver Nuggets. Oke itu untuk Jeremy Grant nomor 3 ada Chris Boucher dari Toronto Raptors ini adalah salah satu pemain favorit gue sekarang ini dimana kalau kalian lihat perjalanan karirnya dia luar biasa banget ya. Dari homeless junior college lalu pernah jadi pemain 2-way di Golden State Wars itu gue baru tau hari ini loh gue baru baca hari ini gue baru tau dia kayaknya juga menang championship bersama Golden State Wars kalau ada yang bisa konfirmasi please tulis di comment section di bawah agar gue bisa belajar hal baru juga tentang Chris Boucher lalu kita tau dia juga bersama Raptors udah menjadi juara tahun lalu sejak kewai pindah dari Raptors dia udah punya kesempatan tuh untuk bisa main dan kali ini tahun ini dia mengambil step yang lebih besar lagi untuk involve dengan offense-nya Toronto Raptors nah Boucher tahun ini jelas kandidat utama menurut gue untuk 6 men of the year dimana average-nya ini 15,7 poin per game dan juga 6,8 ribon per game serta 2,2 per game dan menurut gue beberapa game terakhir ini dia average-nya sekitar 20-an lah 20 poinan per game dan dia merupakan pemain yang menurut gue paling konsisten untuk Toronto Raptors nah Raptors season ini wah sering banget mereka kehilangan big lead double digit lead lalu juga kalah tiba-tiba last minute dan ini membuat Raptors jauh di bawah ekspektasi kita season ini walaupun 2 game terakhir ini mereka menang atas Charlotte Hornets sekarang ini rekordnya mereka masih 4 kali menang dan 8 kali kalah dan mereka masih ada di bawah Eastern Conference walaupun nanti menurut gue mereka akan nanjak sih pelan-pelan sih kayaknya sih at least bisa lah masuk ke NBA Playoff nah Boucher menurut gue ini adalah pemain yang merupakan impian banyak pelatih banget defensive energy-nya luar biasa hustle-nya luar biasa dan yang pasti nembaknya shooting-nya ini menurut gue yang membuat gue paling terkejut untuk makanya gue masukin dia ke list ini shooting-nya dia from the field is 60% 60% from the field and of course 48% from 3-point line menurut gue itu untuk seorang Boucher tinggi sekali 48% from 3-point shot dan itu kenapa gue harus masukin dia ke list ini dan Boucher main Rob Perez ya kalau ada yang ngikutin Rob Perez di Twitter itu dia bilang ada gak pernah pemain yang menang most improved player 6th man of the year dan juga defensive player of the year in the same year katanya Chris Boucher ini punya kesempatan untuk melakukan itu walaupun gue bilang kayak paling mungkin dia menangnya adalah 6th man of the year oke itu dari Chris Boucher dan juga Raptors sekarang kita akan pindah ke nomor 4 ada The Hole Oklahoma City Thunder Team karena menurut gue Thunder ini mengejutkan sekali season ini kita semua gak ada yang expect lah season lalu pun kita gak ada yang expect ya mereka berapa ya 0,4% atau berapa gitu waktu itu masuk NBA playoff dan season kali ini sama menurut gue Sam Presti ngebuang Chris Paul lalu juga ngebuang Danilo Galinari Steven Adams menurut gue ini bikin timnya waduh makin gak jelas aja menurut gue ya tapi ternyata mereka masih kompetitif nih mereka kita tau punya draft picks banyak sekali sampai mungkin 6-7 tahun ke depan beda dengan Brooklyn Nets tapi yang pasti they are 6-6 sekarang ini dan mereka tuh ngalahin timnya lumayan lho gak jelek-jelek banget tim yang di kalahkan sama mereka Brooklyn Nets pernah kalah New Orleans Pelicans pernah kalahin juga sama Orlando Magic jadi nih menunjukkan bahwa pemain-pemain muda ini memang sudah mulai bisa bersaing juga dengan tim-tim lainnya dan of course thank you to Shai Gilgis Alexander Shai tahun ini big season menurut gue averagenya 21,6 poin per game dan juga 6,2 asis per game dimana kemarin juga lawan Chicago Bulls gila banget ya kemalah 33 poin ya sih inget gue lawan Chicago Bulls dan menurut gue itu memang potensinya Shai Shai itu bisa jadi seorang scorer juga gak harus jadi facilitator terus dan dia pasti akan menjadi seorang superstar sih nantinya kalau memang dia bisa konsisten menurut gue ya di NBA dan yang kedua ada Lou Dorch ini adalah salah satu defender andalannya Oklahoma City Thunder tapi dia tahun ini dia nomor 2 loh untuk scoring di Oklahoma City Thunder dengan 12,8 poin per game dan 1,2 steals per game tapi kemarin itu sempat 6 steals menurut gue dia harus bisa sih konsisten sebagai the best defender untuk Oklahoma City Thunder karena menurut gue dia memang itulah tipe permainan dia menurut gue dan yang pasti kita gak boleh lupa sama Opa George Hill Opa George Hill jelas kontribusi dengan leadershipnya dia bersama Opa Al Horford dua-duanya nih Al Horford lagi cedera sih tapi kalau untuk George Hill dia masih bagus banget untuk leadershipnya di lapangan dia ngajarin Shy ngajarin juga mungkin Hamidu Diallo dan juga Darius Basley so I'm happy for Oklahoma City Thunder dan memang Sam Presti ini adalah seorang GM yang sangat jenius sekali menurut gue dan gak boleh lupa yang terakhir yang menurut gue ada kejutan juga adalah Isaiah Robbie ini center yang gue gak tau dari mana tiba-tiba dia nge-break ankle-nya Fushevich selalu didang dan dia average-nya season ini not bad loh 8,9 point per game so itu adalah nomor 4 the whole Oklahoma City title team dan yang terakhir ada Christian Wood of course dari Houston Rockets kita gak mungkin gak ngomongin dia surprise-nya karena gue gak expect dia bisa sedominan ini dan orang bilang wah ini Anthony Davis 2.0 tapi kayaknya masih agak jauh ya dari Anthony Davis menurut gue walaupun angkanya mungkin sekarang kalau kita lihat dari statsnya mirip-mirip lah tapi untuk sedominan Anthony Davis kayaknya belum sih kayaknya mungkin tahun depan dia harus ngasih liat lagi kalau dia bisa konsisten selama 2 tahun mungkin baru kita bisa ngomongin dia se-Anthony Davis dan juga dia harus menangin MVP ataupun juga defensive player of the year untuk gitu ya oke Christian Wood dia sebenarnya mendapatkan gaji sekitar 41 juta untuk 3 tahun dari Houston Rockets dan menurut gue itu big deal apa best deal banget untuk Rockets ya dimana kalau kalian lihat dia average-nya 23,2 point per game 10,9 ribam per game dan juga 1,9 block per game dalam 10 pertandingan pertamanya bersama Houston Rockets dan menurut gue itu production-nya itu tinggi sekali untuk seorang pemain yang digaji 41 juta untuk 3 tahun so that's the best deal untuk Houston Rockets and definitely dia bersama Jeremy Grant akan menjadi kandidat kuat untuk most improved player dan untuk Christian Wood ini orang banyak yang bilang kan ini udah kelihatan sedikit potensialnya saat di Detroit Pistons musim lalu menurut gue ini gak seperti yang gue expect dia bisa main lawan Spurs itu dia sempat 18 rebound 24 point dan juga 18 rebound menurut gue tuh besar sekali loh angka reboundnya dan juga sempat 5x 3 point shot juga saat game pertamanya setelah di tinggal sama James Harden jadi banyak sekali elemen game-nya Christian Wood itu yang improve season ini dan itu membuat gue surprise dengan penampilannya dia season kali ini dan karena gak ada James Harden ini kayaknya dia akan mendapatkan more touches gue expect dia akan mendapatkan more touches dan mungkin misalnya average kita 26 point per game kalau memang dia bisa konsisten nantinya jelas dia pasti kehilangan banget pick and roll dengan James Harden tapi gak masalah ada masih John Wall dan juga nanti ada Victor Oladipo gue yakin dia akan punya kesempatan banyak nih untuk bisa mencetak point untuk Yusung Rockets so itu adalah 5 list gue untuk pemain yang mengejutkan season ini dan gue gak boleh lupa nih masih ada Kyrie yang ngejutin maksudnya kejutannya beda tapi dia hilang tiba-tiba menurut gue itu juga surprise gila tiba-tiba gak tau ada dimana itu Kyrie Irving hanya ada di zoom meeting aja kemarin ini dan of course ada satu yang ngomong kasih ini honorable mention menurut gue Jordan Clarkson untuk Utah Jazz tahun ini bisa konsisten juga dia average-nya adalah 17 point per game dan juga 4,8 ribon per game ini naik nih reboundnya dari dulu dia 2 musim lalu itu hanya 2 ribon per game sekarang jadi 4,8 menurut gue gue surprise banget karena dia bisa konsisten banget sih untuk Utah Jazz ini kurang hal-hal ini dia 23 point juga so that's good for Utah Jazz dan sekarang gue tunggu untuk kalian semua semoga kalian suka juga dengan pilihan gue yang pemain-pain sudah menjadi kejutan season ini nanti gue tunggu kalau kalian punya pilihan yang berbeda gue ingin baca semuanya di comment section di bawah so basketball fans itu dulu obrolan kita siang ini nanti kita kalau ada topik-topik yang menarik lagi gue akan bikin lagi videonya dan nanti sore ditunggu untuk time outnya bagi kalian yang belum nonton time out yang kemarin jangan lupa nonton dulu ya dan itu aja untuk gue hari ini eh untuk gue saat ini nanti kita sore balik lagi jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen and jangan lupa subscribe thank you guys for watching I'll see you guys later peace